Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'du Berjumpa kembali dengan saya disini di mata pelajaran pendidikan agama islam Tentunya seperti biasa pada pertemuan kali ini saya akan membahas tema-tema menarik mengenai pendidikan agama islam Untuk mengawali pembahasan tema pendidikan agama islam pada pertemuan kali ini Malah kita awali dengan membaca kalimat Bismillahirrohmanirrohim Oke pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mari berperilaku amanah Simak terus video kali ini Dan mari kita ikuti video ini dengan seksama Kita mulai ke pembahasan tentang amanah setelah minggu lalu Kita sudah membahas dan mengenai tentang jujur itu hebat atau berperilaku jujur Untuk yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu amanah Amanah itu artinya terpercaya Terpercaya atau dapat dipercaya Jadi amanah itu juga bisa diartikan sebagai tanggung jawab Jadi amanah itu berkaitan erat dengan sebuah tanggung jawab yang wajib kita jaga Jadi orang yang bisa menjaga amanah itu biasa disebut dengan orang yang bertanggung jawab Seperti itu Jadi pada intinya disini adalah amanah itu sesuatu yang dapat dipercaya Seperti kita menjaga barang milik orang lain Kalau kita jaganya benar ya Itu berarti kita sama dengan orang yang mempunyai amanah atau tanggung jawab Jadi amanah ini memang perlu dibiasakan Karena apa pada saatnya nanti Kondisinya kita disini adalah sebagai seorang pemimpin Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri Ditambah lagi nanti kalau kita sudah mencapai umur yang lebih dewasa Ataupun lebih tua kita pasti banyak tanggung jawab disitu Maka Rasulullah SAW bersabda Bismillahirrahmanirrahim Dari Ibn Umar Jadi dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran Bahwasannya setiap diri kita itu adalah pemimpin yang paling kecil Itu adalah pemimpin untuk diri kita sendiri Jadi setiap segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT Kepada kita tentunya Itu adalah sebuah tanggung jawab yang kelak insya Allah akan diberi balasan Atas titipan yang diberikan kepada kita Kalau kita menjaganya dengan baik Titipan Allah SWT Umur kita Dibuat untuk apa Terus kesehatan yang sudah dititipkan kepada kita Terus harta yang sudah diberikan Allah untuk kita Semua rezeki apapun Itu nanti akan diminta pertanggung jawabannya Sesuai dengan apa yang kita lakukan di kalah hidup di dunia Jadi seperti itu Jadi kalau kita tanggung jawab Atas amanah yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Insya Allah balasan juga akan baik Tapi manakala amanah itu Tidak kita jaga Maka kita akan diberikan balasan berupa siksa di neraka Allah SWT Oke Sekarang saatnya kalian mengetahui macam-macam bentuk amanah Jadi ini kita akan lebih memerincikan lagi amanah itu dibedakan menjadi tiga macam ya Amanah itu dibedakan menjadi tiga macam Yang pertama itu amanah terhadap Allah SWT Jadi amanah ini berupa berkaitan tentang ketatan kita atas segala perintah Dan menjauhi segala larangan Allah SWT Jadi Allah berfirman disini A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu Sedang kamu mengetahui Quran Surat Al-Anfal ayat 27 Jadi contoh amanah kepada Allah SWT Itu disini Yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan semua larangannya Itu pada intinya itu Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada Allah SWT Contohnya apa? Seperti sholat Itu amanah yang tanggung jawab yang harus kita jaga Kita lakukan dengan baik Jadi kalau Allah memerintahkan untuk sholat Ya segera kita sholat Kalau sudah waktunya sholat Allah memerintahkan kita puasa Ya segera kita puasa Kalau sudah waktunya puasa Nah itu sedikit contoh mengenai amanah terhadap Allah SWT Terus soal larangan Larangan apa yang Allah Allah larang untuk kita lakukan Contohnya seperti mencuri, berzina, meminum minuman keras dan sebagainya Itu tidak boleh dilakukan Karena itu adalah amanah Ya Amanah sebuah larangan untuk kita tidak boleh lakukan Itu contohnya Sebagian contoh ya Terus yang kedua Yaitu amanah terhadap sesama manusia Amanah terhadap sesama manusia itu meliputi hak-hak antar sesama manusia Misalnya ketika kita jitip pesan atau barang Maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak Dalam Quran surat An-Nisa Allah berfirman Bismillahirrohmanirrohim Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada berhak yang menerimanya Quran surat An-Nisa ayat 58 Jadi apa Amanah-amanah itu adalah ketika kita dititipi bareng oleh orang lain Disuruh untuk memberikan kepada si A, si B, si C Jadi kita harus menyampaikannya dengan benar Ya benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang itu Jadi kita harus sampaikan dengan benar Oh ini miripnya si A ya Kita sampaikan ke si A, si B dan sebagainya Itu contohnya ya Terus yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri Amanah terhadap diri sendiri ini Dapat kita jalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya Demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri Jadi Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah yang dijanjinya Dan janjinya ya Sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya Jadi disini kita harus benar-benar menjaga diri kita Ya Kesehatan kita harus benar-benar dijaga Diri kita harus benar-benar dirawat Karena ini amanah Allah SWT Terkait dengan diri sendiri Itu adalah sebagian kecil contoh daripada amanah Yang selanjutnya itu hikmah berlaku amanah Jadi hikmah berlaku amanah disini ada banyak sekali Tapi disini tiga saja yang kita pelajari Yang pertama adalah dipercaya orang lain Yang kedua mendapatkan simpati dari semua pihak Baik kawan maupun lawan Yang ketiga hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT Itulah hikmah dari perilaku amanah Yang dapat kita ambil dari perilaku amanah Terus yang selanjutnya yaitu perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari Jadi perilaku amanah ini sesungguhnya dapat kita Dapat kita Biasakan mulai dari hal-hal yang paling kecil Jadi contohnya disini adalah Dengan melakukan menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula Jika kita dititipi kita juga harus mengembalikannya seperti keadaan semula Jadi barang itu masih utuh ya Jadi tidak boleh rusak sedikit pun Terus yang kedua menjaga rahasia Kita harus menjaga rahasia Jangan sabar rahasia dibocorkan kepada orang yang bukan untuk diberi informasi atau yang lain sebagainya Jadi kita harus benar-benar menjaga rahasia apapun itu Terus yang ketiga tidak menyalahgunakan jabatan Jadi jabatan ini adalah amanah yang wajib dijaga Jadi kalau kita jadi pecah badan yang sebagainya Kita harus jalankan amanah itu dengan baik Karena tanggung jawabnya adalah Untuk rakyat Untuk semua orang Untuk kita sendiri Dan tanggung jawab kita kepada Allah SWT Manakala kita jaga amanah ini dengan baik Maka Allah SWT akan memberikan kebaikan kepada kita di akhirat nanti Begitu pun sebaliknya ya Itulah tadi perilaku-perilaku amanah yang dapat kita terapkan Ini yang terakhir ini adalah memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT Apa saja berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya Kita jaga ini Harta kita dijadikan, dibuat untuk Harta kita dibuat untuk hal kebaikan Ilmu kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain dan sebagainya Kesehatan kita digunakan untuk ibadah dan sebagainya Itu termasuk memelihara nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT Itu tadilah pembahasan mengenai amanah dan contoh-contohnya secara singkat saja Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya atau tulis saja di kolom komentar Jika manakala ada kesalahan ketika membahas materi pada pertemuan kali ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh